PSSI secara tiba-tiba kembali menunjuk Shin Taeyong untuk menangani tim NAS U-23 Indonesia dalam dua ajang penting. Sebelumnya, tim berjuluk Garuda Muda tersebut sudah diamanahkan kepada Indra Shafri. Pasalnya, pelatih 60 tahun itu berhasil mengantarkan tim NAS U-22 Indonesia meraih medali SEA Games 2023. Sementara Shin Taeyong hanya difokuskan ke tim NAS Indonesia level senior saja. Namun, kini keputusan PSSI kembali berubah soal kursi kepelatihan tim NAS U-23 Indonesia ini. Pelatih asal Korea Selatan itu diminta untuk tetap mengisi jabatan sebagai pelatih kepala Garuda Muda. Permintaan itu datang langsung dari sang ketua umum PSSI, Erik Thohir. Hal itu mengartikan bahwa Shin akan mendampingi skuad Garuda Muda di dua ajang penting tahun ini. Skuad Garuda Muda akan bertarung di ajang Piala FFU-23 2023 dan kualifikasi Piala Asia U-23 2024. Piala FFU-23 2023 akan digelar pada 17 hingga 26 Agustus mendatang. Sementara kualifikasi Piala Asia U-23 2024 akan berlangsung di Solo pada 4 hingga 12 September. Lalu, bagaimana dengan nasib seorang Indra Shafri? Erik juga memastikan bahwa Indra Shafri tetap bertugas sebagai pelatih. Namun, Indra akan menangani tim NAS U-24 Indonesia yang dipersiapkan untuk Asian Games 2024 mendatang. Indra juga diminta untuk mencari pemain-pemain muda potensial untuk diberangkatkan mengikuti ajang tersebut. Meski begitu, Erik Thohir mengatakan bahwa PSSI tidak menaruh target apa-apa kepada tim NAS U-24 Indonesia yang bermain di Asian Games 2024 mendatang. Ia hanya ingin para pemain meningkatkan kualitas dengan bertemu lawan-lawan yang lebih baik lagi di turnamen tersebut. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah menonton!